Orang kalau dibully, atau dicela, atau dihina, bisa membuat orang itu merasa sempit. Hadirin pernah dibullyin nggak? Nggak pernah. Berarti ada yang bully orang selama ini. Nah hari ini bullying itu luar biasa. Social media misalnya, dia dibully di kata-katain. Itu bisa sampai titik. Nggak pernah di keluar rumah hadirin. Hati itu sempit. Di pikirannya, setiap orang melihat dia, itu semua orang ngomongin dia. Padahal dalam beberapa kasus bisa jadi yang bully dia dari planet A, planet B, planet C. Jadi nggak ada di sini. Makanya sempit atau enggak, itu bukan pada saat diomongin orang atau tidak. Kita sempit ketika hati kita tidak diluaskan sama Allah. Dan kita hidup long ketika hati kita diluaskan sama Allah. Makanya Allah katakan, Allah mampu meluaskan jiwa Anda. Meluaskan hati Anda. Sehingga kita nggak mikirin komentar orang terhadap kita. Itu yang kita cari dalam hidup. Dan syaratnya nggak boleh riak. Orang yang senang dipuji, maka akan hancur ketika dicelah. Kalau ingin tegar ketika dicelah, jangan senang dipuji orang. Karena akarnya sama. Hati ini terpaut kepada makhluk dan ingin kedudukan di tengah-tengah manusia. Buktinya dia pengen dipuji manusia. Dan dia takut dicelah oleh manusia. Ada pun orang beriman. Hatinya terpaut kepada Allah. Makanya dia nggak peduli dengan pujian dan dia tidak akan mundur ketika dicelah. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.